Akhirnya Pratama Arhan dan Azizah Salsyah belak-belakan soal pernikahan. Seperti diketahui Pratama Arhan dan Azizah Salsyah menikah pada 20 Agustus 2023 lalu di Jepang. Kabar pernikahan pemain tim Nas dengan anak anggota DPR RI ini sontak membuat publik terkejut. Pasalnya, usia Pratama Arhan dan Azizah Salsyah masih terbilang sangat muda. Arhan menikah di usianya yang ke-22, sedangkan Azizah baru 20 tahun. Di usia pernikahan yang baru menginjak 3 bulan, Arhan dan Azizah tak lepas dari sorotan publik. Apalagi sejak selebrasi bucin yang Arhan lakukan kala mencetak gol di kualifikasi Piala Asia U23 2023 lalu, pasangan muda tersebut seolah menjadi idola baru. Foto maupun video yang menampilkan keduanya sering viral dan selalu dibanjiri oleh komentar warganet. Arhan dan Azizah pun tak lepas dari beberapa pertanyaan yang dilontarkan Nagita. Nagita lalu bertanya kepada Arhan dan Azizah terkait alasan apa yang membuat mereka memutuskan menikah muda. Emang mau nikah cepat ya? Maksudnya ingin nikah muda? Soalnya dulu tuh aku ingin nikah muda, tapi gak kesampaian, tanya Nagita. Sambil tersenyum malu, Arhan kemudian menjawab bahwa ia menikah agar ada temannya. Apalagi saat ini ia berkarir di Jepang, dengan adanya istri maka membuatnya tak merasa sendiri. Biar ada temannya di sana, Jepang, gak sendiri, jawab Arhan. Azizah kemudian menambahkan bahwa dirinya sebelumnya tak ada niatan atau rencana untuk menikah muda. Aku gak ada plan, rencana, untuk nikah muda sih sebenarnya, timpa Azizah sambil tersenyum. Jawaban tegas Pratama Arhan saat ditanya oleh Nagita Slavina alasan nikah muda dan pinang Azizah Salsyah yang usianya masih 20 tahun. Pasangan Pratama Arhan dan Azizah Salsyah terus mencuri perhatian publik. Diketahui, Arhan dan Azizah bisa dikatakan menikah muda, mereka resmi mengikat janji suci pada 20 Agustus 2023 lalu. Arhan menikah di usianya yang ke-22, sedangkan Azizah baru 20 tahun. Apalagi sejak selebrasi bucin yang Arhan lakukan kala mencetak gol di kualifikasi Piala Asia U23 2023 lalu, pasangan muda tersebut seolah menjadi idola baru. Foto maupun video yang menampilkan keduanya sering viral dan selalu dibanjiri oleh komentar warganet. Terbaru, Arhan dan Azizah muncul di YouTube Rans Entertainment berjudul, Eksklusive, Reaksi Arhan Azizah Perdana Ketemu Cipung di Andara. Cipung excited minta diajarin main bola, Jumat, 20 Oktober 2023, malam waktu Indonesia Barat. Dalam video tersebut, Arhan dan Azizah kedapatan bertemu langsung dengan Nagita Slavina, istri Raffi Ahmad. Arhan dan Azizah pun tak lepas dari beberapa pertanyaan yang dilontarkan Nagita. Nagita lalu bertanya kepada Arhan dan Azizah terkait alasan apa yang membuat mereka memutuskan menikah. Muda. Emang mau nikah cepat ya? Maksudnya ingin nikah muda? Soalnya dulu tuh aku ingin nikah muda, tapi gak kesampaian, tanya Nagita. Sambil tersenyum malu, Arhan kemudian menjawab bahwa ia menikah agar ada temannya. Apalagi saat ini ia berkarir di Jepang, dengan adanya istri maka membuatnya tak merasa sendiri. Biar ada temannya di sana, Jepang, gak sendiri, jawab Arhan. Azizah kemudian menambahkan bahwa dirinya sebelumnya tak ada niatan atau rencana untuk menikah muda. Aku gak ada plan, rencana, untuk nikah muda sih sebenarnya, timpa Azizah sambil tersenyum. Berbicara soal Arhan dan Azizah, kurang afdol jika tak membahas selebrasi bucin yang sempat viral. Saat kualifikasi Piala Asia U23 melawan Cina Taipei, Sabtu, 9 September 2023, Arhan ikut menyumbangkan satu gol. Digelar di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Arhan mencetak gol ke-9 bagi Garuda Muda. Sukses mencetak gol, Arhan lalu melakukan selebrasi yang menunjukkan rasa cintanya pada sang istri. Pertama, Arhan berselebrasi dengan mengisap jempol dan memainkan rambut seperti kebiasaan Azizah dari kecil. Kedua, Arhan melakukan selebrasi dengan menunjukkan abjad A yang bertanda inisial Arhan dan Azizah. Tak lupa, Arhan lalu mencium cincin pernikahannya dan melemparkan simbol love ke arah tribun di mana Azizah berada. Di laga kedua melawan Turmenistan, Arhan kembali gacor dengan melesatkan satu gol.